...orang, wih itu udah ngeslownya gimana parahnya gitu. Ini yang di-incer adalah wave of the world-nya sih kayaknya. Pantulan-pantulan damage-nya karena sebenernya RSG Singapura bakal lebih nempel lagi. Dan nilai dia line-up-nya selain apa kita Granger Chowbaxi dari RSG Singapura. Dia pikirin Alpha. Dengan popolin Kupa, Harit Estes, Lapu-Lapu, Bruno. Wah, 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 ini dia. Lima pemain, lima hero dari masing-masing tim sudah mengembaikan. Sudah siap untuk berangkat menuju ke Land of Dawn. Yes, langsung saja let's go kita sebentar lagi. Terbang ke line-off dan menunggu nih. Game yang bisa dibilang penentuan. Penentuan? Iya, antara Bigotron Alpha 2-0 atau dari RSG Singapura bisa menyemakan kegudukan. Bisa menyemakan kegudukan. Ini dia last chance-nya untuk RSG Singapura. Tapi kita semua wajib pendukung dari Bigotron Alpha untuk mencapai kemenangan di game yang kedua. Land of Dawn, kita datang. Yes, hashtag Indopride. Langsung saja ramai di kolom komentar bagi teman-teman penonton di rumah. Dan sudah ada Matt di si lane sampingnya di XG. Eko, klien bertemu dengan Pak Sia. Yap, 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 itu dia. Sudah rupanya kita tinggal apalagi di bagian atas atau di bagian tengah pertempuran. Sudah mulai pecah aja di awal-awal. Jauhnya langsung dikijitin punggungnya. Sudah ada gigi juga yang mempunyaikan barduan dengan SES. Tapi Kaye-nya mundur terlebih dahulu karena ada TREP yang langsung memakan. Yes, sementara itu abis-nya row-nya terkena keaparah seorang kupa. Seekor. Seekor. Seekor kupa. Kalau kupanya seekor, popolnya seorang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sebenarnya sendirian membawa Chow pulang. What a threat kill. Kali ini Matt ganteng doang. Jago banget. Buset, buset. Jago banget di siswa Henki. Kali ini ibu coba untuk menyelamatkan diri. Cukup separah tadi. Tadi ibu ya buying time yang baru. Sementara itu rainbow. Nampaknya langsung saya mendapatkan parto. Ya gitu dia namun untuk kali ini. Wah, wah, wah. Sayang sekali. Sebuah setup yang diciptakan oleh RSG. Begitu baiknya tadi langsung mengurung pertahanan. Ataupun bergerakan dari pemain Bigton Alpha. Repo-nya masih bisa mundur. Masih bisa ngedesk karena yang berbeda. Tapi kaya ya kali ini saatnya untuk membalikan keadaan. Namun sepertinya tidak. Ada 1, 2, 3, 4 player dari RSG. Yang masuk dalam pekarangan rumah mereka. Yes, tentu saja. Sementara itu di area bawah kali ini. Hari buset untuk memanfaatkan waktunya dengan baik. Mengantil bullshit yang ada. Ya, ketertinggalan dan bahkan keunggulan ketika dia tadi mendapatkan first 2. Sekejak ada 1, 2, 3, 4. Yang bisa dibilang sangat merugi bagi teman-teman dari RSG. Ini bisa dibilang Bigton Alpha agak under untuk dari rujian mereka. Walaupun mereka teman-teman kentartol. Tapi rainbow, teman-teman, abissel roh. Dan bahkan tadi ada umpik out dari diablo. Apabila teman-teman nocrank. Ya, kanya bisa dibilang di sini. Source kill atau source spell dari arah di Singapura. Diperhitungkan kembali. Oke, zaman. Porsche iklan temen-teman. Sudah di bawah. Hanya saja mereka pemain dari RSG langsung mundur aja sana. Mendapatkan sebuah inisiat yang dilakukan oleh apa ya, KAYE. Tapi di sisi yang berbeda. Chowl yang mencoba untuk masuk melewat backline. Tapi masih gagal. Dan juga untuk kali ini masih belum ada satu korban. Ditanda-ditanda dari jaket. Yang tadinya tulisannya cuma ada B. Sekarang ada K-nya ya. Mohon maaf lahir dan banding. Saya lagi analis serius-serius. Tiba-tiba udah menunjukkan kita sesuatu di HP-nya. Tepat lagi juga. Kita hajutnya beranam basah dari KB. Oke, di bagian bawah diablo-nya. Hanya tersebut satu bar setengah lagi. Namun untuk kali ini baik banget. Masih melakukan sebuah inisiat yang sepertinya hanya suicide mission. Namun masih gagal untuk bisa mengantarkan posa juga untuk balik menuju ke base-nya. Sayang sekali. Ternyata di sana ada yang menghadang lagi. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah mungkin yang terjadi di bagian gokleng dari Biggeron Alpha. Karena mereka kali ini gokleng dari mulai dimakanin satu persatu. Nah, reaksinya dia mencoba untuk menahan. Mencoba untuk memberikan sedikit tortai sausnya. Tapi kali ini seh. Kalau coba nubi ambuah wawah. Sedikit lagi, sedikit lagi. Yap. Itu dia. Satu di blog. Itu dia prop yang kita butuhkan. Yang mau kita lihat di bagian Alpha. Mereka mirroring apapun yang dilakukan di bagian bawah. Mereka mirror di bagian atas. Karena tak tahu. Kayaknya direlakan begitu aja. Karena udah gak kodu sih, Badun. Kalau mereka mau ngototong-kotong. Iya, mereka masih mau ngotot di arah top lane-nya. Sebagai tangguh si kurutnya. Dan akan coba untuk amatkan secepat mungkin. Tapi dari sisi timing. Ini gak tahu kenapa ya. Begitu dengan Alpha. Dia cepat banget. Bahkan untuk lancurin tirannya. Mereka hanya berdia dari top lane-nya. Itu dia. Pertama dari sorong Bruno untuk menggut para. Karena itu kali ini posa cukup teradaannya. Terhampir kali ini lah. Mungkin tertekan. Dan de Sonata mencoba untuk menyelamatkan. Tapi Kayye juga datang. Satu kali badan gupa. Langsung ke boost playstyle. Satu, dua, tiga, vat. Oh sing. Mencoba untuk wajib bagi depan. Hanya saja. Hampir yang mengantarkan nyawanya. Dia blow by bang itu ke dashnya. Ini bagus banget. Kanan, kiri, belakang. Dia memang coba untuk memberikan kejutan. Tapi tadi ada bagian kiri. Bagian boostnya. Wah. Langsung flick out kali ini. Coba untuk menutup terlebih dahulu juga. Dalam arti yang dia menggunakan pasir shield unity. Ripo yang flick out ke arah belakang. Kondefensif. Karena kali ini berarti menit ke-7. Ripo bakalan baru ada untuk flicker. Yap, tapi untuk Ripo di bagi depan sana. Mereka santai. Sebedian aja. Nah, karena kekiranya. Dan di dalam inner palette. Wow, udah menetal ya. Satu, dua. Gila, menit ke-5. Matt-nya udah megang part obap total. Wow. Sudah diberikan ya. Sudah diberikan. Dan sekarang Ripo mungkin hanya akan berfokus ke orang yang sebabnya. Dia akan bisa tumpang baik. Ya, dia tahu. Dia sadar banget kayak Matt bertumbang dua kali. Dan walaupun dia menggunakan musik-musik dari emblemnya. Dia masih membutuhkan untuk dari segi power tingkat seperti ini. Apalagi di atas menit ke-5. Nah, otomatis item jungle sudah tidak akan berfungsi semaksimal mungkin. Mau gak mau Rainbow bakal coba untuk memanfaatkan turret secepat mungkin. Objektif PS kali ini dari BTR 4 orang. Mencoba untuk objektif pengamankan Targi balok. Gatau banget sakit banget dimensi yang diberikan oleh Bruno. Dan sebentar lagi Targa sudah akan hadir. Iya, Targa sudah akan hadir. Tapi bagian setengah dilapian aja. Udah ada persepunan yang lalu ada pecah. Tapi lapu-lapu yang harus menjadi korban. Sayang sekali. Sini lagi SPR tersisa. Tapi SS-nya memberikan sebuah ilangan sangat. Menjangkirkan desain yang sangat membantu dan pergerakan orang Bigetron Alpha. Baik banget. Baksia dua orang kali. Dan dari Aras THG pun langsung dilumpuhkan. Walaupun tadi mulai immersionnya digunakan ketika Repo muncul untuk 1v3 situation. Tapi ternyata Bruno Alpha mengembalikan keadaan tersebut untuk menukarkan Repo. Dengan dua hero sekaligus Aras di Singapura. Mereka akan menghilangkan mid-light turretnya karena ini center turretnya cukup mahal. Bigetron Alpha turning back the point. Bigetron Alpha coba untuk mengandung semua sisi objektifnya. Gokil, gokil. Gokil, Gokil. Kami ini Bigetron Alpha di atas kertas sangat-sangat melihirkan. Tentara itu Fossa digigit lagi sama Biden. Lupa untungnya masih bisa selangat. Tapi sudah ada Zaman Force juga. Oh, digigit banget. Oke, oke, oke. Dan itu Chow-nya pun langsung menjadi korban. Tapi untuk Trimceh langsung memberikan semua BKB yang begitu-bejahit. Sangat-sangat baik sekali. Tiap lo satuin terakhir. Kau mau lari kemana? Kau tak akan bisa pergi dari cat kawanku. Menghilang sudah. Satu, dua, tiga. Dari Aras di SG harus menuju ke best-nya. Satu demi satu pemain dari Aras di SG ditumbangkan. Bahkan Ki kali ini berusaha untuk memotong lagi. Memantau pergurangan dari LY4 bersembangan sana. Menunggu. Ini satu ulang kembali set-upnya. Sedangkan kalau kita lihat dari network udah di 3.000. Ya, di 3.000 karena tadi balik lagi. Yo, 3.000 hero sekaligus dari Aras di SG tanpa adanya pertukaran point kill yang kosa. Bahkan ini udah melakukan begini dengan sangat luar biasa. Ya, ompuin banget. Tapi, Bayer Pupa balik lagi. Ini Kayyeye memang dia time-nya lagi pas banget. Oh, iya lho, baik-baik. Waduh, gocek. Bagus sekali. Dia bisa mundur ke bagian belakang. Tapi untuk Brave Fighter-nya pun masih gagal. Di bagian tengah kosa ada sana juga. Ada LY4, and a mad juga. Tapi kalian langsung dikigit begitu saja. Terima kasih. Oh, iya lho, baik-baik saja. Zaman porsiak. Dua orang aja menghilang yang begitu jepat. Bermainan dari Biggeron Alpha begitu mengganas. Waduh, padahal ini baru memasuki menit yang ke-9. Tapi tarut dari SG sudah rontok. Semua bakal secara sampai inner tarut di area mid lane. Madder Alfeva juga sudah diamankan. Kali ini match-nya. Bakal melakukan meta solid Biggeron Alpha. Knock-off strike-nya. Balik dari Diablo Jeff for defensive. Kali ini lihat bagaimana mereka mendapatkan inhibitor turan mid lane. Di bawah menit ke-10 Biggeron Alpha mengamuk di fase kedua grup stage kali ini. Tanpa adanya Loth lah tadi. Ya, tanpa adanya Loth. Bahkan mereka baru sekarang ingin mengamankan Loth. Lord Gwam and Henge juga peduli. Gas aja terus. Karena mereka udah di posisinya di atas angin. Iya, plus mereka sekarang punya healer. Mereka siap untuk melakukan fight. Dan sekarang bentar mereka udah mulai pecah lagi. Udah ada R-Flinger tadi. Kupake nipang. Melari kemana ke engkau L-Y4. L-Y4 pun langsung berhasil diamankan juga. Walaupun untuk kali ini. Lampu-lampunya didorong mundur. Tapi sana Selena di tempat yang berbeda pun menjadi korban yang begitu menyakitkan. RISG Sing. Sing-nya menjadi korban. Satu, dua, tiga orang pun langsung lenyap dengan begitu cepat dari Land of Dawn. Wah, langsung dihajar di depan sana. Bahkan banyak-banyak piker dari Bigatron Alpha. Mereka langsung ring-nya. Benar-benar coba untuk diamankan terlebih dahulu. Dia belum mencoba untuk mengambil jab dan makan tol-kongel strike ke abis-an. Wipe out. Wipe out karena Bigatron Alpha. Wipe out. Dan yang lihat ya. Slot lower breaker untuk Bigatron Alpha. Lower breaker. RIPO. Yo. Sampai, The Master of Taunting. Nggak lupa-